Ternyata CBR150R sudah masuk mas production Terima kasih telah menonton! 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 mereka sebagai mungkin bahan iklan dan sebagainya ibu nggak tahu namanya juga terawangan tiga prototipe prototipe itu seperti model model produk sebelum dirilis ke pasar sebelum diproduksi secara masal itu intinya dan ternyata setelah tiga model prototipe ini terawangan terbaru yang benaran menangkap bahwa diam-diam Astral Undang Menter sudah meracek secara mass production namun sekali lagi juga jumlahnya terbatas rumornya jumlahnya antara 40 hingga 50 unit mantap nggak sampeannya ya kan 40 hingga 50 unit K45R CBR 150R ini cukup mengejutkan cak dan sekali lagi juga Ibu juga cukup terkejut karena sebelumnya kan Ibu sudah share kesampaian semua bahwa kemungkinan besar tangkinya ya tangki tangki bahan bakar itu menggunakan plat tapi tahu nggak sampean setelah Ibu terawang setelah Ibu bener-bener ngelototin tekuk-tekukannya tuh seperti bukan plat dan ternyata Ibu sekarang berani katakan bahwa new CBR 150R K45 disinyalir menggunakan model cover kondom seperti kakaknya CBR 150 RR mantap jadi gitu cak ini update terbaru dari sebelumnya ya sebelumnya di mana Ibu sudah menjabarkan kesampaian mengenai desain dan sebagainya namun pada saat ini Ibu katakan bahwa tangki bahan bakarnya menggunakan plat cover atau kondom lah kita bahasanya sama jangan berpikir macam-macam kita ngomongin kondom mularnya kesana bukan ini sebutan buat temen-temen memang begitu cover kondom kalau yang ada komen-komen kok pakai ini pakai itu sebagai sampen itu justru yang pikirannya aneh-aneh jangan keseret kesana ini kita ngomongin motor malah keseretnya kesana kadang-kadang komennya temen-temennya aduh lucu-lucu nih kadang-kadang jadi gitu cak ya oke sama cadet Ibu jujur ada juga menemukan beberapa poin mengenai CBR 150R K45P nanti akan kita bahas di video terpisah ini bakal keren banget bakal mantap lah pokoknya sampen pasti bakal wow gitu wow maksudnya itu tercerahkan gitu cak ini terawangan doang ya jadi gitu ya ini update Ibu TB bahwa K45R CBR 150R di sinyalnya sudah memasuki masa mass production jadi ada 40 hingga 50 unit sudah diproduksi dan ini tentunya merupakan kabar baru eh kabar baru ya kabar baru dan kabar bagus buat sampean bahwa sepertinya motor yang sudah siap dilimpar ke pasar tentu nggak Desember ini karena kita tahu bahwa Desember ya setelah lagi sudah akan ini Jumat ini sudah pada libur ya kita akan lihat bahwa sepertinya awal Januari 2021 akan sangat 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 berpotensi demikian launchingnya jadi awal Januari kita akan lihat Insyaallah nggak akan mengecewakan desainnya Insyaallah akan mengecewakan Insyaallah secara dengan sampean goyang-goyang dan tentunya selalu pantengin YouTube beneran karena IBB akan selalu memantau IBB akan selalu me apa namanya mereview bahwa sampean akan mengabarkan bahwa sampean apalagi nanti kalau launching beneran ya pasti Iwan beneran YouTube channel akan salah satu channel yang terkencang tercepat ter-update lah untuk mereview produk ini ya Insyaallah sih demikian biasanya kalau Honda itu selalu mereka mengundang Iwan beneran untuk mereview produknya jadi ini akan menjadi salah satu poin yang sangat penting buat sampean semuanya dan juga IBB jadi kita saling saling support lah IBB akan share ke sampean semuanya secara detail bahkan kalau bisa tutup businya pun IBB review biar sampean terpuaskan Cak tenang aja pokoknya temen-temen dari sampe sampai Merauke dan dari video ini juga IBB aturkan maturnuhun ya jadi terima kasih buat temen-temen di Malaysia yang ternyata dari analit Google IBB lihat ternyata selain di Indonesia Malaysia adalah penyumbang terbesar dari penonton Iwan beneran luar biasa bang-abang disana ya jadi maturnuhun nah terima kasih ya kan terima kasih sudah mengunjungi channel Iwan beneran ya jadi kita jadi semakin semangat membuat videonya ya jadi gitu Cak poinnya ya jadi IBB sudah sampaikan semuanya mengenai produksi massal dan estimasi sepertinya sangat berpotensi Januari akan rilis kemudian juga desain dari motor ini berubah total yang pasti seperti CBR 250RR itu sangat 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 mirip lah dari depan dan belakang jadi nanti sampean nggak usah khawatir mengenai itu dan juga tanki nya disana sudah cover kondom mungkin karena Honda ingin mengejar desainnya supaya lebih gampang jadi gini cover tanki cover plastik itu punya plus minus kalau menurut pandangan IWB pribadi plusnya adalah motor kan jadi jauh lebih ringan nggak mungkin dong Cak sampai dengan tangki bahan bakar yang gede itu dengan plat itu pasti akan membuat bobotnya makin melarca dengan plastik cover pabrikan bisa meracik desain dengan fleksibel jadi mereka bisa membentuk sesuai selera karena walaupun mau dimekarin mau dikecilin kasarannya demikian tidak akan pengorin bobot signifikan coba sama bayangin aja kalau tangki nya dengan plat dan bentuknya gede itu pasti akan menambah bobot itulah kenapa banyak sekali sekarang motor-motor yang memiliki desain keren galak itu rata-rata menggunakan cover atau kondom jadi lebih fleksibel untuk desainnya mereka lebih oke lah untuk kelebihan kekurangannya adalah tentu saja dari feel tidak akan sesolid plat langsung jadi sejauh ini kan ninja yang masih setia menggunakan plat full plat Kawasaki itu lain-lainnya sudah menggunakan cover Yamaha itu ya pertama bener sampe nggak percaya gitu Bison kan dari pertama 2010 dia sudah menggunakan cover riset-riset lainnya motor pabrikannya belum menggunakan kreatif sih kreatif bentuk tangki nya gede ternyata sudah dibuka ya Allah tangkanya sekuprit Cak ya kayak Bison itu kan Bison tuh si Blue Angel masih ada di rumah tuh Biberan pelihara terus enggak dijual jadi kalau sama dibuka Bison ya Allah itu namanya tangki nya itu sekuprit gini Cak kayak apa ya kaya itu loh daskelopo loh Cak tapi kalau sudah dipasang ngondomnya wow galak banget keren covernya tuh ya kan kita hanya tinggal ngelihat powernya aja power masih rahasia karena tidak satupun gini power itu kan nggak bisa nilai dari mata Cak nilai dari visual dan sejauh ini WB hanya mengandalkan trawan visual untuk data mana engine sebagainya belum belum dapat sama sekali kita berharap nanti ada improve di sana nggak tahu lah apakah Honda masih setiap yang nilai square atau overbore Ibu nggak tahu tapi yang jelas Cak Ibu sudah mendapatkan kisih-kisih mengenai Honda CB50R desain seperti apa intinya Yamaha harus segera bergerak itu intinya ini saran Ibu ini belum lagi bicek pat katuk sementara Ibu lihat Yamaha ini menerawang Yamaha tuh kayak nggak banyak pergerakan Yamaha kemungkinan besar tahun depan aja masih meraba-raba belum tahu ya mungkin ya fiction ya mungkin fiction tapi sekali lagi selama Ibu belum mengantongi produk project masih ragu gitu intinya Cak update buat sampean semuanya mengenai new K45R yang ternyata sudah mass production dan kalau sudah seperti ini Cak kemungkinan besar itu ada unit untuk tes rate nanti bisa jadi untuk tes rate kita-kita kita yang nanti review mungkin seperti itu ya Oke jadi menurut saya ya Matenon setiap jengkal informasi akan seluruh update buat sampean semuanya termasuk bicek yang terbaru empat katuk yang ternyata juga dipush projectnya mungkin karena sudah terbongkar kita bongkar semuanya termasuk di Eropa sudah nongol jadi semuanya dipush konon informasi demikian dan juga yang pasti adalah CB150R yang yang versi naked dari CBR K5R karena sepertinya tidak akan jauh mereka ini rilisnya Cak desainnya seperti apa apa saja perubahannya tunggu YouTube Iwan Benaran terawangan power ajaan lampah lumpuh serajiwa mantili Allah maksudnya jelas Oke sama teman-teman semuanya menurut video beneran sekali lagi kalau kalian suka video ini sama like share dan subscribe dan jangan lupa juga samping sholat berwaktu konon ini yang paling penting Cak jangan pernah ditinggalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jus Gandos